Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 161 Orang Yang Paling Akrab Apakah dirinya benar-benar salah lihat? Kakak ketiga yang selalu memiliki hubungan yang baik dengannya, bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi seperti itu padanya? Saat ini ekspresi wajahnya yang menunjukkan kehangatan baru kakaknya yang nyata. Namun, Griffin Huo merasa sedikit aneh dan tidak nyaman di dalam hatinya, pemandangan yang ia lihat barusan, terus melekat di benaknya. Baik Griffin Huo maupun orang yang palsu itu tidak bisa mengerti akan hal ini. Ketika satu orang memahami orang lain hingga tingkat tertentu, bahkan jika kamu melakukannya dengan nilai baik mencapai 99, hanya nilai satu yang merupakan kesalahan saja, dia bisa langsung mengetahuinya. Hanya saja Griffin Huo terlalu mengagumi Robert Huo, sehingga secara tidak sadar ia tidak berani mencurigainya, jadi dia hanya merasa ada sesuatu yang aneh saja, tetapi ia tidak tahu bagian mana yang aneh. Hal ini semakin membuatnya merasa bingung, pada saat dia lagi bingung, isi kepalanya tidak dapat dipungkiri memikirkan pria yang bernama Soundly itu. Ada perasaan aneh di hatinya, dibandingkan dengan kakak ketiganya yang saat ini berada di depannya. Soundly seakan-akan membuatnya merasa lebih akrab dengannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Griffin Huo pergi dengan penuh kebingungan, pria yang berdiri di koridor itu secara perlahan-lahan memudarkan senyuman di wajahnya, lalu ia berbalik dan berjalan memasuki rumah. Setelah menutup pintu, dia mengeluarkan ponsel Nokia lamanya dari laci, mengetik pesan dan mengirim pesan tersebut. Griffin Huo sangat mengenal Robert Huo, kita harus segera membunuhnya. Saat menulis pesan tersebut, ekspresi wajah pria itu tidak merasakan kegelisahan, tetapi malah merasa sedikit gembira. Meskipun dia tahu dirinya adalah yang palsu, tapi memikirkan apa yang akan dia lakukan, darah di tubuhnya seakan-akan menjadi mendidih. Menduduki gelar bintang harapan dan memiliki segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik orang lain itu sungguh mengasyikkan dan menggilakan. Untuk mencapai tujuannya, membunuh bukanlah hal yang tidak bisa ia terima. Satu menit kemudian, pesan tersebut mendapatkan jawaban kembali, orang itu tidak memiliki ambisi dan tidak terlalu berbahaya, cari cara saja untuk menjaga jarak darinya, selain itu, tangani Zilatang dengan baik. Melihat isi pesan tersebut, pria itu mendengus dan mengucapkan beberapa umpatan dengan suara yang hampir tidak terdengar, manusia hina itu. Menurut pendapatnya, dia telah meniru Robert Huo hampir 99 persen mirip, selama semua orang yang dulu mengenali pria itu dengan baik terbunuh, maka tidak ada yang bisa mengungkapkan hal ini. Namun, orang di balik layar ini memiliki banyak perhitungan di dalam hatinya dan tidak berani dengan mudah melakukan suatu tindakan dengan sembrono. Meskipun hal ini akan mengurangi kemungkinan masalah yang tidak terduga akan terjadi, tapi hal ini juga akan menunda dirinya selesaikan rencananya. Seperti Zilatang yang dikatakan dalam pesan tersebut, dia adalah putri emas dari Ketua Perdagangan Internasional Tang Eskor. Jin Tang memiliki seorang putra dan putri, putranya adalah Zak Tang, dia adalah pahlawan yang luar biasa dan berada di garis depan generasi muda. Putrinya, Zilatang, adalah wanita cantik yang sangat terkenal, Zilatang adalah teman masa kecil Robert Huo dan kekasih masa kecil Robert Huo, keduanya sudah sangat akrab. Sama Eperty Griffin Huo, Zilatang sangat mengagumi Robert Huo sejak dia masih kecil, hingga dia dewasa, dia terus mengejar pria itu. Sampai keduanya berusia di atas 20 tahun, Robert Huo secara perlahan-lahan mengambil alih bisnis keluarganya, di bawah perjodohan yang disengajakan oleh kedua orang tuanya, dia menandatangani kontrak pernikahan pada hari yang cerah itu. Perdagangan internasional Tang Escort bukanlah tipe bisnis yang bisa dimiliki suatu keluarga seperti bisnis keluarga Huo, jadi kekayaannya jauh lebih banyak daripada kekayaan keluarga Huo. Namun, karena ada terlalu banyak pemegang saham, sehingga perorang hanya memiliki saham kurang dari 10%. Tapi bagaimanapun, tujuan kedua keluarga itu sejalan, kontrak pernikahan ini sangat disukai oleh orang tua mereka. Di mata banyak orang, jika Robert Huo bisa menikah dengan Zilatang mewakili kerjasama antara bisnis keluarga Huo dan Tang Escort, keduanya akan menjadi orang terkaya yang tidak terbayangkan kedepannya. Mengenai Zilatang, tentu saja orang palsu ini secara otomatis juga menyukainya, jika memungkinkan, dia juga berharap orang secantik itulah yang akan menemaninya sepanjang hidupnya. Sangat disayangkan Zilatang juga mengenali Robert Huo dengan sangat baik, jadi dia harus menjauh dari wanita itu. Pada hari-hari ini, dia sengaja mengurangi pertemuannya dengan Zilatang, ia akan menjauhi wanita itu secara perlahan-lahan sesuai rencananya. Tunggu saja hingga ke depannya ia memiliki kesempatan yang baik untuk membatalkan kontrak pernikahan mereka dan benar-benar memutuskan kontak antara kedua belah pihak. Griffin Huo yang sudah berjalan keluar dari halaman rumah Robert Huo, kemudian ia melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon dengan bingung. Kulit wanita itu terlihat putih melebihi salju, matanya seperti genangan air yang jernih. Dia melihat kesekeliling, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, aura di sekitarnya terasa elegan, sehingga membuat semua orang yang melihatnya merasa tidak percaya diri untuk mendekatinya. Tapi sikapnya yang terlihat dingin dan menarik perhatian orang itu juga membuat orang-orang terpana. Setelah melihat penampilan segar pihak lawan, Griffin Huo buru-buru berjalan dan menyapanya dengan ramah. Kak Zila, mengapa kamu berdiri di sini? Wanita cantik itu adalah Zila Tang, permata tangeskorp yang ingin dijauhi oleh si palsu itu. Dia sepertinya termenung karena sedang memikirkan sesuatu, Griffin Huo berteriak dua kali sebelum wanita itu sadar kembali. Griffin. Zila Tang menjawabnya, lalu melihat ke arah halaman dan bertanya, kamu baru saja pergi menemui kakak ketigamu? Betul, aku baru saja mengobrol beberapa saat dengannya, aku rasa kamu akan kecewa lagi kali ini. Kakak ketiga berkata bahwa dia akhir-akhir ini merasa lelah dan ingin beristirahat. Kata Griffin Huo. Mata Zila Tang menunjukkan kekecewaan. Dia telah datang ke tempat Robert Huo beberapa kali, tetapi kemungkinan bisa bertemu dengannya sangat kecil. Ketika dia bertemu dengannya, ia hanya mengatakan beberapa kata saja. Meskipun pihak lawan selalu mengatakan bahwa ia akhir-akhir ini terlalu sibuk dan merasa lelah, tapi hubungan mereka saat ini benar-benar berbeda dengan yang dulu, hal ini membuatnya resah. Setelah merasa ragu-ragu, Zila Tang bertanya, Griffin, sebenarnya apa yang disibukkan kakak Fan? Mengapa dia bisa begitu lelah? Ini adalah masalah keluarga Huo. Jika berdasarkan tata karma jika dia masih belum menikah dengan pria itu, dia tidak sepatutnya bertanya seperti ini. Griffin Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu apa yang disibukannya, aku hanya mendengar ada proyek besarnya, Kak Zila, jangan salahkan kakak ketiga, bagaimanapun juga, dia adalah bintang harapan keluarga Huo, normal jika dia menjadi sangat sibuk, kamu juga akan menjadi kakak iparku tahun depan. Apakah kamu takut suatu saat tidak bisa bertemu dengannya? Melihat ekspresi jahil di wajah Griffin Huo, wajah Zila Tang menjadi memerah, seperti Dewi yang berasal dari Kunlun, Dewi yang turun ke bumi. Setiap senyum dan setiap gerakannya terlihat sangat mempesona sehingga sulit untuk diungkapkan oleh kata-kata, jika bukan karena Robert Huo, mungkin akan ada banyak orang yang datang untuk mengejarnya. Nama Robert Huo itu seperti gunung yang memberi tekanan yang kuat pada orang dan tidak ada generasi muda yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan seorang wanita. Semua lawan jenis menjauh darinya, tapi hal ini tidak membuat Zila Tang merasa terganggu. Sebaliknya, ia merasa sangat bangga. Karena inilah kekuatan tunangannya dan hal ini melambangkan awal dari sebuah masa baru. Tapi sebenarnya aku sangat berharap kamu bisa lebih menemani kakak ketiga. Akhir-akhir ini, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi rasanya setelah dua kali ini aku bertemu dengannya, aku merasa dirinya sedikit aneh, kata Griffin Huo dengan sedikit resah. Apa maksudmu? Zila Tang bertanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa sedikit canggung dengannya. Kata Griffin Huo, ia menepuk wajahnya dan berkata, mungkin aku yang terlalu banyak berpikir. Pokoknya, jika kamu punya waktu, datanglah dan temui kakak ketiga. Ketika dia lelah, dia sangat membutuhkan teman. Iya, aku akan sering datang ke sini. Selama dia membutuhkanku, aku akan selalu berada di sisinya, kata Zila Tang. Kakak Ipar, aku berikamu jempol, kata Griffin Huo sambil tersenyum. Pipi Zila Tang memerah, tapi dia juga tidak membenarkan panggilan pria itu untuk dirinya, tidak peduli di keluarga Huo atau di keluarganya, mereka merasa dia sudah ditakdirkan untuk menjadi istri Robert Huo. Dan satu-satunya pria di dunia ini yang layak untuk menjadi suaminya hanyalah bintang harapan keluarga Huo ini. Ngomong-ngomong, aku baru saja memberitahu kakak ketiga bahwa jika lain kali kita makan malam bersama, aku akan memperkenalkan kalian pada seorang teman, namanya Saun Li, dia orang yang sangat berbakat, kata Griffin Huo. Jika kamu bisa mengakuinya sebagai orang berbakat, pasti dia sangat hebat, apakah dia itu adalah anak keluarga Li di pesisiran laut itu? Tanya Zila Tang. Meskipun ia tidak terlalu peduli dengan urusan bisnis, tapi pergaulan keluarganya juga berada di sini, ia telah mendengar hal-hal ini sejak ia masih kecil, ia tahu sedikit banyak tentang anak-anak dari keluarga besar di dalam dan di luar negeri. Dia hanya orang biasa tanpa latar belakang. Griffin Huo berkata dengan bangga, aku baru berkenalan dengannya ketika aku pergi ke Profesor Zhao, bahkan Tuan Zhao saja sangat mengenalinya. Ngomong-ngomong, orang ini sangat mirip dengan kakak ketiga. Jika bukan karena perawakannya yang berbeda, mungkin saat aku menutupkan mataku, aku akan berpikir bahwa dia adalah kakak ketiga. Jangan mengatakan omong kosong, di dunia ini tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kakak Fan, kata Zila Tang dengan serius. Iya, aku hanya mengatakannya bahwa mereka sangat mirip, tapi tidak mengatakan bahwa dia benar-benar sebanding dengan kakak ketiga, kata Griffin Huo. Kamu, jangan selalu melihat kebaikan orang lain, kamu juga harus banyak belajar hal, tahu tidak, Zila Tang memperingatinya. Aku tahu kakak Ipar, jika tidak ada apa-apa lagi, maka aku pergi dulu, masih ada seorang teman yang menungguku untuk minum teh bersama. Griffin Huo tahu bahwa wanita ini suka mendidik orang, jadi dia menjulurkan lidahnya untuk mencari alasan untuk pergi. Zila Tang juga tidak menghentikannya, ia melihat pria itu berjalan pergi. Hanya saja jauh di lubuk hatinya, ada perasaan kebingungan yang sama dengan Griffin Huo, dia selalu merasakan ada yang salah dengan kelakuan sang tunangannya belakangan ini. Sepertinya ia sengaja menjauhi dirinya. Apakah ini hanya perasaannya saja? Melihat ke halaman yang tenang itu, Zila Tang mengelakkan nafasnya dengan pelan, ini pasti hanya perasaannya saja. Bab 162 Bercanda Dalam sekejap mata sudah samapi hari minggu, Natalie Ning membawa Robert Huo pergi menemui Pansimi pagi hari ini dan babak baru psikoterapinya akan segera dimulai. Robert Huo tidak terlalu tertarik dengan hal ini, saat ini lebih baik dia melihat promo yang diberikan oleh toko online. Tetapi kekhawatiran Natalie Ning membuatnya tidak tega untuk menolaknya, jadi dia hanya bisa mengikutinya pergi. Pansimi sudah menunggu mereka di lantai dua, melihat mereka berdua datang, dia dengan sopan melangkah maju untuk menyapanya, kemudian berkata kepada Natalie Ning, kamu tidak perlu ikut bersamanya untuk konseling psikologis ini, kamu bisa kembali dan menjaga anakmu, aku akan mengantarnya kembali nanti. Natalie Ning tidak keberatan, ia menoleh ke arah Robert Huo dan berkata, bekerja samalah dengan Simi, aku akan mengurus toko. Robert Huo menjawabnya dengan tidak berdaya, Pansimi mengantar Natalie Ning pergi, kemudian ketika dia kembali, dia memegang buku catatannya dan memanggil Robert Huo untuk duduk di kursi empuknya. Sambil membolak-balikan isi catatannya, Pansimi berkata, sepertinya kalian berdua akhir-akhir ini sangat sibuk, aku dengar dari Natalie Ning, katanya lagi ada acara. Iya, produk penurun berat badan. Seharusnya kamu tidak membutuhkannya, jawab Robert Huo. Kamu cukup pandai berbicara, apakah biasanya kamu selalu membuat wanita senang dengan cara seperti ini? Tanya Pansimi sambil tersenyum. Itu tidak benar, Aka hanya pandai mengatakan yang sebenarnya. Pansimi tertawa beberapa saat setelah mendengarkan kata-katanya, kemudian ia seakan-akan memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, ketika hari itu aku melewati toko bunga, aku melihatmu memegang bunga matahari di dalam taksi. Apakah untuk kekasih kecilmu? Robert Huo sedikit terkejut, dia tidak menyangka hal itu akan dilihat oleh Pansimi jika secara kebetulan, dia akan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mempunyai kekasih kecil, itu bunga untuk Natalie. Kalau begitu jika aku turun dari bus saat itu, maukah kamu membelikannya setangkai untukku juga? Tanya Pansimi lagi. Robert Huo memandangnya, berpikir ini adalah cara terapi yang baru lagi, sehingga ia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, aku tidak ingin melamarmu, mengapa aku harus membelinya untukmu? Jadi, kamu hanya membeli bunga untuk wanita yang kamu kejar? Cukup berprinsip. Pansimi menyipitkan matanya. Setelah melihat Robert Huo tertawa dan tidak berbicara lagi, dia mendengu sedikit dan berkata, tidak ada untungnya jika mengatakan ini sekarang, aku tidak akan membuang-buang waktu denganmu lagi, mari kita bicarakan tentang kondisi fisikmu saat ini. Mendengar beberapa kata barusan, dia pikir dia telah menguji kejiwaan Robert Huo yang sebenarnya. Jelas-jelas dia membeli bunga untuk wanita lain, tetapi ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan melakukannya, itu hal yang munafik. Jika bukan karena etika sebagai dokter, Pansimi mungkin akan langsung menelpon Natalining dan memberitahunya bahwa suaminya mulai selingkuh. Mana Robert Huo tahu, bahwa jawabannya yang tidak disengajakan itu akan membuat Pansimi memiliki kesalahpahaman terhadap dirinya. Adapun pertanyaan Pansimi, ia menjawabnya dengan tidak peduli, tidak ada yang salah dengan tubuhku, kondisiku cukup baik. Sejujurnya, aku juga sangat yakin bahwa kamu dalam keadaan yang sehat, masalah antara wanita dan pria juga tidak ada masalah bukan? Tanya Pansimi. Pertanyaan ini sedikit pribadi dan sedikit memalukan, tetapi Robert Huo sangat berpengetahuan dan memiliki identitas, sehingga dia dapat mengatasi situasi apapun yang muncul dengan mudah, jadi dia tersenyum dan berkata, masalah ini tidak bisa ku sembunyikan, memang seperti itu. Mendengar jawaban itu, Pansimi hanya bisa mengetuk ke Yoard-nya beberapa kali, tapi sebenarnya, dia sudah melabeli Robert Huo sebagai sampah di hatinya. Sebelumnya dia telah membuat pemikiran setelah melihat perkembangan mental pria ini. Tubuh Robert Huo tidak terlihat seperti memiliki masalah, tetapi Natalie Ning selalu berkata dia bermasalah. Untuk menjawab pertanyaannya tadi, Pansimi telah menyimpulkan bahwa kata, sakit, dari Robert Huo hanya ditujukan pada Natalie Ning saja. Mungkin dia sudah bosan dengan istrinya dan tidak tertarik lagi, sehingga begitu ia berada di hadapan wanita lain, dia langsung menunjukkan kejantanannya. Misalnya, wanita cantik yang dia beri bunga itu. Saat itu, dia bertengkar dengan Nova G, hal itu juga karena pacarnya berselingkuh, jadi Pansimi benci akan hal seperti ini, dia adalah wanita yang pandai menyembunyikan pikirannya, sehingga dia tidak langsung mengungkapkan rasa tidak suka dan jijik di dalam dirinya. Karena pria di depannya adalah bajingan, dia secara otomatis akan mencari cara untuk membuatnya mengaku dengan sendirinya. Berdasarkan pemahaman Pansimi tentang sifat manusia, jika ingin membuat seorang pria menunjukkan sikap aslinya, itu hal yang mudah, yaitu dengan menguraikan rencana pria tersebut. Ada senyuman yang tergantung di wajahnya dan ia berkata, karena kamu tidak sakit. Kamu tidak perlu melakukan konseling psikologis lagi ke depannya, hal ini juga demi menghemat waktu, tetapi jika kamu punya waktu, kita bisa minum teh bersama. Aku sangat penasaran dengan Natalie yang selalu mengabaikan semua pria di sekolah, tetapi bagaimana bisa ia memilih untuk menikah lebih awal denganmu. Mungkin karena aku lebih beruntung. Robert Huo berkata sambil tersenyum, hal itu benar. Jika dia tidak beruntung, bagaimana dia bisa dilahirkan kembali di dalam tubuh Sean Lee? Meskipun Sean Lee dulunya terlihat sangat buruk, justru karena dia dulu terlihat buruk maka saat ini dia bisa menonjolkan nilai positifnya saat ini. Benar-benar rendah hati sekali, kalau begitu katakanlah, apa kelebihanmu? Tanya Pansimi lagi. Kelebihanku ada banyak, seperti bisa memasak makanan yang enak. Keduanya mengobrol seperti teman biasa, tema percakapannya adalah tema yang sangat sederhana dan sangat berhubungan dengan kehidupan. Siang harinya, Pansimi pergi makan bersama Robert Huo. Tidak tahu apakah karena Robert Huo yang terlalu humoris atau selera bercandanya terlalu rendah, dia sering tertawa terbahak-bahak dengannya, sehingga menarik perhatian banyak pria. Wanita cantik dengan tubuh seksi seperti ini jarang bisa ditemukan. Setelah makan malam, Pansimi mengantar Robert Huo untuk pulang. Kali ini dia tidak menolak untuk masuk ke rumahnya untuk meminum teh, jadi secara otomatis, dia keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah bersama Robert Huo. Natali Ning juga sangat senang melihat Pansimi datang, dia dengan cepat meletakkan pekerjaan di tangannya dan mendekat untuk menyambutnya. Pansimi memandangi gubuk bobrok itu, kemudian berkata, jika teman sekelas tahu bahwa bunga kelas kami benar-benar tinggal di tempat semacam ini, mereka pasti akan sangat sedih. Apa yang kamu bicarakan? Aku rasa di sini cukup nyaman. Natali Ning menepuknya dengan ringan, memberi isyarat untuk tidak berbicara seperti itu di depan Robert Huo pada saat yang sama berkata, kami telah membeli rumah baru, saat ini sedang direnovasi, jika selesai kami akan pindah ke sana. Membeli rumah baru? Di mana kamu membelinya? Tanya Pansimi penasaran. Natali Ning cukup bangga akan hal ini, dua bulan lalu keluarganya memiliki tabungan sebesar 10 ribu RMB, tapi dua bulan kemudian, mereka membeli rumah baru seharga jutaan RMB. Meskipun jarangnya ada orang yang mempedulikan wilayah area barat laut, tapi ini adalah peningkatan yang cukup besar untuknya. Saun yang membelinya? Luar biasa! Pansimi tiba-tiba meraih bahu Natali Ning dan berkata dengan nada menggoda, aku benar-benar iri padamu karena telah menemukan suami yang begitu baik. Apakah kamu keberatan jika berbagi suami denganku? Sehingga aku setiap hari tidak perlu memilih-milih lagi, mataku saja sampai buram. Natali Ning terkejut ketika dia mendengarkan hal itu, kemudian ia berkata, lagi-lagi mengatakan omong kosong, bagaimana mungkin aku bisa membagi suamiku dengan orang lain? Kenapa tidak? Zaman dahulu pria memiliki tiga atau empat istri adalah hal yang wajar, bukankah begitu sound? Pansimi berkedip pada Robert Huo, meski nada bicaranya seperti bercanda, namun, kata-katanya cukup untuk membuat hati siapapun yang mendengarnya merasa gelisah. Bagaimanapun, dia termaksud dalam jenis wanita dengan penampilan yang sangat menawan, kepribadiannya juga sangat santai, kebanyakan orang mungkin tidak akan bisa menolaknya. Robert Huo tersenyum tipis dan berkata, maaf, aku tidak bisa melakukan hal itu. Natali Ning juga merasa sedikit tidak senang dan berkata, kamu ini benar-benar, dibandingkan di bangku sekolah, kenapa saat ini kamu menjadi lebih terus terang, bahkan perkataan seperti ini saja bisa kamu ucapkan, ada Gibi di sini. Baiklah, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Nanti aku malah disalahi karena mengajari anakmu yang tidak-tidak, aku kan hanya bercanda. Pansimi berkata sambil menyeringai, selain itu, besok aku akan mengadakan pesta dengan teman sekelas, aku akan berkumpul bersama mereka saat malam hari, apakah kamu mau ikut? Natali Ning merasa ragu-ragu, tetapi ia mendengarkan wanita itu berkata lagi, aku akan menelepon Nova Ji juga, kita tidak bisa selalu mengingat hal-hal saat masa sekolah, jika kamu tidak datang, maka siapa yang akan melaih kami jika kami bertengkar. Mendengar wanita itu mengatakan hal ini, Natali Ning seketika merasa sangat gembira, kemudian berkata, apakah kamu sudah berdamai dengan Nova Ji? Itu bagus. Aku akan pergi. Aku pasti pergi. Aku tahu kamu yang terbaik, kata Pansimi sambil tersenyum. Setelah mengobrol beberapa saat, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Ia berpamitan dengan alasan ada janji dengan pasien lain di klinik. Ia berdiri di depan pintu rumah, menyaksikan Pansimi masuk ke dalam mobil dan berjalan pergi. Setelah melambai tangan, ekspresi Natali Ning sedikit tertekan. Robert Huo yang melihat bahwa dia tidak merasa senang, akhirnya dia bertanya, ada apa? Bukankah tadi kamu baik-baik saja? Natali Ning menatapnya, merasa sedikit gugup dan berkata, apakah menurutmu Simi benar-benar menyukaimu? Robert Huo yang ditanya seperti itu terdiam sejenak, kemudian tertawa, kamu terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Dia hanya bercanda, bagaimana bisa kamu menganggapnya serius? kamu sangat mudah untuk ditipu.